Anak naga, Bulim Hang Yun, jilip 33. Baik, Tio Hon Leong mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan. Mereka bercakap-cakap lagi, setelah itu barulah mereka berpisah. Seng Hwee I dan Su Hang Se pulang ke markas Kepang, sedangkan Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu ke penginapan. Keesokan harinya, Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu meninggalkan kota itu menuju ke arah selatan. Mereka pesiar sambil mencari Seng Kiat Hiong, putra Seng Hwee I yang diculikkan Beng Song. Ketika Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu sedang menikmati panorama di sekitar lembah. Tiba-tiba mereka mendengar suara rintihan di balik sebuah batu besar, dan itu membuat mereka saling memandang. Adik An Lo Tio Hon Leong memberitahukan. Itu adalah suara rintihan orang teriuka parah, Oh An Lo Kong Chu mengerutkan kening. Kalau begitu, mari kita ke sana melibat siapa dia baik, Tio Hon Leong mengangguk. Mereka berdua melesat ke balik batu itu. Tampak dua orang tua berpakaian compang camping tergeletak di sana. Begitu melihat kedua orang tua itu, tersentaklah hati Tio Hon Leong, karena kedua orang tua itu adalah Chi Hoat dan Cho Ang Kang Tiang Lo dari Kepang. Lo Chiampo'e Lo Chiampo'e Tio Hon Leong segera memeriksa mereka, namun kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hon Leong, bisik An Lo Kong Chu. Bagaimana mereka, apakah masih bisa ditolong tidak tertolong lagi, sahut Tio Hon Leong. Sebab racun telah menyerang jantung mereka, anak muda, Chi Hoat Tiang Lo mulai bersuara. Engkau, Lo Chiampo'e, aku Tio Hon Leong. Lo Chiampo'e pasti masih ingat kepadaku, ujar Tio Hon Leong. Tio Hon Leong, wajah Chi Hoat Tiang Lo agak berseri. Kami, kami sedang mencari Seng Chiampo'e, tapi, Lo Chiampo'e, kami sudah berjumpa dengan Seng Hwe dan Su Hang Seki. Kami sudah tahu tentang itu oh ya, siapa yang melukai Lo Chiampo'e ban. Ban Tok Lomo, sahut Chi Hoat Tiang Lo lemah. Tio, Tio Siow Hiap tolong, tolong beritahukan kepada Su, Su Hang Seki bahwa, kami belum, berhasil mencari, Seng. Kiat Hiong, aku pasti memberitahukan kepadanya, terima kasih, Tio Siow Hiap, kami minta tolong, cari, Seng Kiat. Hiong, ya, Tio Hon Leong mengangguk. Tee, terima kasih, kepala Chi Hoat Tiang Lo terkulai dan nafasnya putus seketika. Ah ah ah, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Tak disangka Chi Hoat dan Cho An Kang Tiang Lo mati secara mengenaskan kakak Hon Leong, tanya An Lok Geng Chu. Ban Tok Lomo, iblis tua selaksa racun, adalah orang yang diceritakan suco mungkin tidak salah, Tio Hon Leong mangguk-manggut. Kini dia membunuh kedua Tiang Lo Kepang itu, pihak Kepang pasti akan menuntut balas, kakak Hon Leong, tanya An Lok Geng Chu memandang kedua sosok mayat itu. Bagaimana kalau kita mengubur kedua mayat itu baik? Tio Hon Leong mengangguk, setelah mengubur kedua mayat itu, barulah mereka meninggalkan lembah tersebut. Kini perasaan mereka agak tercekam, karena menyaksikan kematian kedua Tiang Lo itu. Ah ah ah, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Adik An Lok, menurutmu apakah Ban Tok Lomo akan pergi ke Gunung Butong? Menurutku, An Lok Geng Chu berpikir sejenak lalu berkata. Sementara ini Ban Tok Lomo masih tidak berani ke Gunung Butong, karena dia pasti merasa segan kepada suco, Tapi, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Suco sudah begitu tua, aku khawatir, jangan khawatir, An Lok Geng Chu tersenyum. Aku yakin suco wimu masih kuat menghadapi Ban Tok Lomo, kok engkau begitu yakin sebab suco tidak pernah kawin? Maka lwekannya pasti tinggi sekali, oh Tio Hon Leong tertawa. Kalau begitu, aku pun tidak mau kawin, apaan Lok Geng Chu melotot? Kalau engkau tidak mau kawin, bagaimana aku bukankah masih banyak pemuda lain? Engkau, mendadak An Lok Geng Chu mencubit lengannya dan itu membuat Tio Hon Leong menjerit kesakitan. Aduh, rasakan kenapa engkau mencubit lenganku? Siapa suruh engkau bicara yang bukan-bukan engkau mau menyianyikan diriku ya adik An Lok Tio Hon Leong tersenyum. Aku cuma bercanda, HMM dengus An Lok Geng Chu. Kalau benar engkau begitu, aku pasti bunuh diri lo adik An Lok, Tio Hon Leong cepat-cepat menggenggam tangannya. Maafkanlah aku tadi, aku cuma bercanda, maka jangan disimpan dalam benakmu An Lok Geng Chu tersenyum. Kakak Hon Leong, aku, aku bicara begitu cuma ingin mengejutkanmu, adik An Lok. Mulai sekarang aku tidak akan bicara yang bukan-bukan lagi ujar Tio Hon Leong berjanji. Kakak Hon Leong, An Lok Geng Chu mendekat di dadanya. Adik An Lok Tio Hon Leong membelainya dengan penuh kasih sayang. Tio Hon Leong dan An Lok Geng Chu pesiar ke lempat yang indah. Hari itu mereka duduk di bawah sebuah pohon di pinggir sungai. Kakak Hon Leong, ujar An Lok Geng Chu sambil memandang air sungai itu. Sungguh jernih air sungai itu, rasanya ingin sekali aku mandi, kalau rasanya ingin sekali, mandilah sahut Tio Hon Leong. Aku tidak akan mengintip percayalah kalau engkau mau mengintip itu pun tidak apa-apa, sahut An Lok Geng Chu sambil tersenyum. Asal jangan orang lain yang mengintipku, adik An Lok, Tio Hon Leong tertawa, namun mendadak mengerutkan kening, dan itu mengherankan An Lok Geng Chu. Ada apa aku mendengar suara pertarungan, Oh An Lok Geng Chu segera pasang kuping. Lama sekali barulah ia mendengar suara itu. Betul. Itu memang suara pertarungan, heran gumam Tio Hon Leong. Siapa yang bertarung di tempat sepi ini kakak Hon Leong, ajak An Lok Geng Chu. Kita pergi lihat yuk Tio Hon Leong berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Lah bersama An Lok Geng Chu melesat ke arah suara pertarungan itu sampai di sana, mereka melihat seorang nenek sedang bertarung dengan lelaki tua, tampak pula seorang anak kecil berdiri di tempat itu. Begitu melihat nenek dan lelaki tua itu, air muka Tio Hon Leong berubah, dan itu tidak terlepas dari metan Lok Geng Chu. Engkau kenal mereka tanya gadis itu. Nenek itu adalah Im Sye Popo Kwe Emelon, Tio Hon Leong memberitahukan. Lelaki tua itu, Tan Beng Song. Kenapa mereka bertarung di saat bersamaan, terdengarlah seruan anak kecil itu sambil bertepuk tangan. Popo Hajar lelaki jahat itu Popo, tampar pipi kirinya plak plo-o-o. Im Sye Popo menampar pipi Tan Beng Song, kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi anak manis, Popo sudah menampar pipinya, seru Im Sye Popo. Lihatlah pipinya, bukankah sudah membengkak hai-hai-hai anak kecil itu tertawa geli. Popo, hajarlah dia lagi baik Im Sye Popo manggut-manggut. Popo akan menghajarnya lagi, Popo ingin tahu pipinya masih tahan ditampar apa tidak dasar nenek gila bentak Tan Beng Song sambil menyerangnya dengan ilmu pukulan beracun. Namun Im Sye Popo berkelit ke sana kemari dengan gampang sekali, kemudian mendadak tangannya bergerak. Plak-plak-plak-a-aduh jeritan Beng Song kesakitanlah terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Hihihi anak kecil itu tertawa gembira. Popo sungguh hebat, Popo sungguh hebat di saat itulah Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu memunculkan diri. Begitu melihat kemunculan mereka, Tan Beng Song langsung melesat pergi. Mau kabur ke mana teriak Im Sye Popo. Popo biar dia pergi seru anak kecil itu. Padahal Im Sye Popo sudah mau melesat pergi mengejar Tan Beng Song, tapi begitu mendengar suara seruan anak kecil itu, langsung dibatalkannya. Anak manis, Im Sye Popo membalikan badannya, dan ia terbelalak ketika melihat Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu. Im Sye Popo Tio Han Leong memberi hormat. Apakah Popo masih ingat padaku siapa kalian Im Sye Popo menatap mereka dengan metel, tak berkedip. Aku Tio Han Leong dan dia An Lo Kong Chu, sahut Tio Han Leong sambil mendekati anak kecil itu. Jangan mendekati anak manis itu bentak Im Sye Popo. Popo, sahut anak kecil itu sambil tersenyum. Paman ini bukan orang jahat, biar dia mendekatiku, ya, Im Sye Popo mengangguk. Adik kecil, tanya Tio Han Leong. Engkau bernama Seng Kiat Hiong betul, anak kecil itu manggut-manggut. Kok Paman tahu aku bernama Seng Kiat Hiong? Aku sudah berjumpa dengan kedua orang tuamu, Tio Han Leong memberitahukan. Aku dan kedua orang tuamu adalah kawan baik, maka engkau tidak perlu takut padaku, Paman tampan sekali, Tentunya bukan orang jahat, sahut Seng Kiat Hiong lalu memandang An Lok Kong Chu. Bibi amat cantik, pasti istri Paman, adik manis, wajah An Lok Kong Chu kemerah-merahan. Mendada Im Sye Popo melesat kehadapan Seng Kiat Hiong, kemudian memeluknya erat-erat. Cucuku, jangan takut, Popo pasti melindungimu. Terima kasih, Popo, ucap Seng Kiat Hiong. Cucuku, Popo harus mengajarmu ilmu silat, ujar Im Sye Popo. Jadi engkau tidak akan diculik penjahat lagi, oh Seng Kiat Hiong tampak gembira sekali. Betulkah Popo mau mengajarku ilmu silat? Betul, Im Sye Popo mengangguk. Engkau mau menjadi muridku mau, Seng Kiat Hiong segera berlutut dihadapan Im Sye. Im Sye Popo. Suhu, terimalah hormatku. Hihihi Im Sye Popo tertawa gembira. Muridku bangunlah Seng Kiat Hiong bangkit berdiri. Im Sye Popo segera menariknya untuk meninggalkan tempat itu, namun Tio Han Leong cepat-cepat menghadang mereka. Tunggu ee-ee Im Sye Popo melotot. Mau apa engkau Tio Han Leong tidak meladeninya, melainkan berkata kepada Seng Kiat Hiong dengan wajah serius. Kiat Hiong, aku telah berjanji kepada kedua orang tuamu, bahwa apabila aku berhasil mencarimu, maka aku akan membawamu pulang ke markas Kepang, oh wajah Seng Kiat Hiong berseri. Betulkah itu betul, Tio Han Leong manggut-manggut sambil tersenyum lembut. Tidak boleh bentak Im Sye Popo mendadak. Dia muridku, maka harus ikut aku Im Sye Popo, sahut Tio Han Leong. Sebaiknya engkau ikut Seng Kiat Hiong ke markas Kepang, tidak mau Im Sye Popo menggeleng-gelengkan kepala. Kiat Hiong, bisik anwok kongcu. Bujuk Popo itu agar mau ikut ke markas Kepang, sebab kedua orang tuamu amat mencemaskanmu ya, Seng Kiat Hiong manggut-manggut, kemudian memandang Im Sye Popo seraya berkata, Suhu, mari ikut Kiat Hiong ke markas Kepang, kedua orang tuaku pasti senang sekali, oh Im Sye Popo menatapnya. Engkau senang, kalau aku ikut ke markas Kepang senang sekali, Suhu, bagus Im Sye Popo tertawa. Tapi panggillah aku Popo, jangan memanggilku Suha Uya, Popo, Seng Kiat Hiong mengangguk. Itu membuat Im Sye Popo dirang bukan main, dan langsung menggendongnya sambil berlari-lari kecil. Tio Hanliong dan Anwok Kongcu saling memandang, setelah itu mereka pun tersenyum. Aku tak menyangka Im Sye Popo begitu sayang kepada anak kecil, ujar Tio Hanliong. Kakak Hanliong, tanya Anwok Kongcu. Engkau tidak bisa mengobatinya syarafokatnya telah rusak, tidak bisa diobati lagi, sahut Tio Hanliong dan menambahkan, lebih baik dia begitu, jadi dia tidak berhati jahat, dulu dia berhati jahatnya, Tio Hanliong mengangguk. Dia bernama Kwe Im Lon, mantan ketua Hiat Mopang, oh Anwok Kongcu mangguk-mangguk. Paman, tanya Seng Kiat Hiong mendadak. Kapan kita berangkat ke markas Kekpang sekarang, sahut Tio Hanliong. Im Sye Popo, tolong gendong dia hai 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 Im Sye Popo tertawa. Dia cucuku, tentu aku harus menggendongnya, terima kasih, Popo, ucap Seng Kiat Hiong. Hai ha ha Im Sye Popo tertawa gembira. Im Sye Popo, ikuti kami ujar Tio Hanliong lalu menarik Anwok Kongcu untuk diajak melesat pergi. Im Sye Popo juga melesat pergilah menggendong Seng Kiat Hiong sambil terus tertawa gembira. Betapa gembiranya Seng Hwe I dan Su Hang Sik tapi ketika melihat Im Sye Popo menggendong Seng Kiat Hiong berubahlah air muka mereka, sekaligus memandang Tio Hanliong. Tio Hanliong cepat-cepat memberi isyarat agar Seng Hwe I dan Su Hang Sik berlejah hati. Ayah Ibu selu Seng Kiat Hiong yang masih dalam gendongan Im Sye Popo. Kiat Hiong panggil Su Hang Sik dengan mece basah. Popo, dia adalah ibuku, cepat turunkan aku baik, Im Sye Popo segera menurunkan Seng Kiat Hiong. Ibu, Seng Kiat Hiong langsung mendekap di dada ibunya. Popo itu yang menolongku Oh Su Hang Sik segera memberi hormat. Terima kasih, Hai Hai He Im Sye Popo tertawa. Aku Poponya dan dia cucuku, silakan duduk. Popo ucap Seng Hwe I, kemudian berbisik, Hanliong, bukankah dia adalah Kuek E In Loon? Kenapa menjadi geladia terpukul ke bawah jurang? Tio Hanliong memberitahukan. Dia tidak mati, tetapi berubah menjadi tidak waras. Itu ada baiknya juga, karena dia tidak berhati jahat lagi. Oh Oh Seng Hwe I menarik nafas lega. Hanliong, tanya Su Hang Sik. Di mana engkau berjumpa dengan mereka? Tio Hanliong memberitahukan dan Su Hang Sik menggut-manggut. Ayah, ibu, ujar Seng Kiat Hiong. Popo berkepandaian tinggi sekali, katanya mau mengajarku ilmu silat. Betul, betul, sahut Im Sye Popo sambil tertawa. Dia cucuku dan juga muridku Popo boleh mengajarnya ilmu silat, namun harus di markas ini, ujar Su Hang Sik. Tidak boleh mengajaknya ke mana-mana, ya, ya, Im Sye Popo mengangguk. Kiat Hiong, ujar Seng Hwe I. Ajak Popo ke belakang ya, ayah. Seng Kiat Hiong segera mengajak Im Sye Popo ke belakang. Sambil tertawa nenek itu mengikuti Seng Kiat Hiong ke belakang. Han Leong, kenapa Kwe In Lo menjadi gila? Mungkin nurat syarafnya terbentur sesuatu di dasar jurang, maka dia berubah menjadi gila, jawab Tio Han Leong. Apakah tidak membahayakan Kiat Hiong? Tanya Seng Hwe I. Tidak, Tio Han Leong tersenyum. Sebab kini dia tidak berhati jahat lagi, malahan sebaliknya amat menyayangi anak kecil itu, syukurlah ucap Seng Hwe I. Oh ya Tio Han Leong teringat sesuatu, kemudian berkata dengan wajah murung. Aku, telah berjumpa dengan Cih Hoat dan Choan Kang Tiang Lo, oh hati Suhaun Seng berdebar-debar teganglah telah melihat perubahan wajah Tio Han Leong, maka yakin telah terjadi sesuatu atas diri kedua Tiang Lo itu. Bagaimana mereka tanyanya? Mereka, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kemala. Sudah mati, Ha'ah mati Suhaun Seng langsung basahi sedangkan Seng Hwe I menghela nafas panjang. Han Leong, siapa yang membunuh mereka ketika ku temukan, mereka sudah sekarat, Tio Han Leong memberitahukan. Tapi Cih Hoat Tiang Lo masih sempat memberitahukan kepadaku, siapa yang melukai mereka, siapa yang melukai mereka hingga binasa tanya Seng Hwe I. Bantok Lomo, guru Tan Beng Song, sahut Tio Han Leong dan menambahkan. Aku dan adik An Lok yang mengubur mereka, di mana engkau mengubur mereka tanya Seng Hwe I. Tio Han Leong memberitahukan, setelah itu ia pun berpesan. Saudara tua, untuk sementara ini janganlah engkau mencari Bantok Lomo kenapa tanya Seng Hwe I. Sebab, kepandaian si iblis tua itu amat tinggi lagi pula mahir menggunakan racun. Itu akan membahayakan dirimu, sahut Tio Han Leong. Oleh karena itu kalian harus bersabar, tapi, Su Hang Seng menangis terisak-isak, kematian kedua tiang lo, memang harus dibalas kematian kedua tiang lo, namun harus pula memperhitungkan kepandaian Bantok Lomo, ah-ah-ah, Su Hang Seng menghela nafas panjang. Han Leong, apa yang engkau katakan memang benar, kalau begitu, Seng Hwe I menggeleng-gelengkan kepala. Kapan kami boleh mencari Bantok Lomo jangan pergi mencarinya sahut Tio Han Leong. Biar dia yang kemari. Tapi sebelum dia kemari, kalian harus mengatur suatu jebakan, MGM Seng Hwe I manggut-manggut. Kepandaian insie popo juga amat tinggi. Kelihatannya dia menuruti perkataan Kiat Hiong. Apabila Bantok Lomo kemari, Kiat Hiong harus menyuruh him, Sia Popo menghadapinya. Han Leong, wajah Seng Hwe I berseri. Idemu sungguh cemerlang. Aku pun yakin im Sia Popo masih dapat melawan Bantok Lomo, sedangkan kami akan menjebaknya, terus terang, aku ingin membasmi Bantok Lomo, tapi tidak tahu dia berada di mana, ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh. Kalau kami bertemu Bantok Lomo, kami pasti membasminya. Han Leong Seng Hwe I menatapnya. Engkau dapat membasminya mudah-mudahan sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Han Leong, ujar Su Hang Seng. Aku yakin engkau dapat membasmi Bantok Lomo itu, terima kasih atas keyakinanmu padaku, ucap Tio Han Leong, kemudian mengambil beberapa butir obat pemunah racun dan diberikan kepada Seng Hwe I. Saudara tua, sebelum menghadapi Bantok Lomo, makanlah obat pemunah racun ini dulu. Terima kasih, Han Leong, Seng Hwe I menerima obat itu, kemudian diserahkan kepada Su Hang Seng untuk disimpan. Harus diberikan kepada M. Sye Popo juga, pesan Tio Han Leong. Apabila anda akan menghadapi Bantok Lomo, ya, Seng Hwe I mengangguk. Baiklah, Tio Han Leong dan An Lokeng Chu bangkit berdiri. Kami mau mohon pamit, Seng Hwe I menahannya. Jangan begitu cepat, esok pagi saja. Tapi, Tio Han Leong memandang An Lokeng Chu seakan minta pendapat. An Lokeng Chu manggut-manggut seraya berkata, Kakak Han Leong, memang ada baiknya kita bermalam di sini, bagus, bagus Seng Hwe I tampak gembira sekali. Hahaha, malam ini aku akan mengadakan perjamuan. Kita bersantap bersama sambil bersulang, selah Su Hang Seng sambil tersenyum. Malam harinya, Seng Hwe I dan Su Hang Seng betul-betul menjamu mereka. Hadir pula Im Sye Popo dan Seng Kiat Hiong. Im Sye Popo bersantap sambil tertawa-tawa gembira, bahkan sering mengambil makanan untuk Seng Kiat Hiong. Keesokan harinya, Tio Han Leong dan An Lokeng Chu meninggalkan markas Kepang. Mereka melakukan perjalanan tanpa arah tujuan, namun amat mengembirakan. Bapak 65 Pertandingan di Pulau Hong Hong Chu. Panorama di Gunung Tuk Yun San sungguh indah menakjubkan. Tampak Tio Han Leong dan An Lokeng Chu berdiri di puncak gunung itu sambil menikmati keindahannya. Kakak Han Leong, ujar An Lokeng Chu dengan suara rendah. Bukan main indahnya pemandangan di sini, rasanya kita berada di sorga, adik An Lok Tio Han Leong memberitahukan. Pemandangan di Pulau Hong Hong Chu lebih indah. Di sana banyak kabut, sedangkan di sini banyak awan putih, Oh An Lokeng Chu tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau engkau ajak aku ke sana setelah kita resmi menjadi suami istri, barulah aku akan mengajakmu ke sana, sahut Tio Han Leong. No? Memangnya kenapa kita harus kembali ke Kota Reja untuk menikah, lalu berangkat ke Pulau Hong Hong Chu? Kalau sudah berada di pulau itu, kita sudah jarang ke Tionggoan lagi, Oh An Lokeng Chu manggut-manggut. Tapi bukankah kita sekarang boleh ke Pulau Hong Hong Chu? Memang boleh. Namun, Tio Han Leong mengerutkan kening. Ada apa? Tanya An Lokeng Chu dengan penuh rasa heran. Aku sedang memikirkan bantok Lomo dan muridnya, sahut Tio Han Leong sambil menghela nafas panjang. Engkau khawatir mereka akan menyerang Butong Pei? Tanya An Lokeng Chu mendadak. Memang itu yang kuhawatirkan, Tio Han Leong manggut-manggut. Sebab Su Cong sudah begitu tua, kakak Han Leong, ujar An Lokeng Chu sambil tersenyum. Aku punya usul, usul apa kita ke Gunung Butong saja, itu, wajah Tio Han Leong tampak berseri. Sebetulnya aku memang berpikir begitu, tapi aku khawatir yang kau tidak mau, maka, aku diam saja, tidak berani bertanya padamu, kakak Han Leong An Lokeng Chu tersenyum. Lain kali kalau ada apa-apa, jangan disimpan dalam hati, curahkan saja ya, Tio Han Leong mengangguk. Engkau memang berpengertian, aku gembira sekali, kakak Han Leong, mari kita berangkat, jangan buang-buang waktu di sini, baik, mari kita berangkat sekarang kedatangan Tio Han Leong dan An Lokeng Chu, tentunya amat mengherankan Jialian Siu, Seng Man Kiau dan lainnya, tapi juga mengembirakan mereka. Kakek, Tio Han Leong dan An Lokeng Chu memberi hormat. Han Leong Jialian Chu menatap mereka sambil tersenyum lembut. Tak kusangka kalian kemari lagi Han Leong, tanya Seng Man Kiau. Engkau membawa suatu berita penting kemari cukup penting, sahut Tio Han Leong dan bertanya. Apakah Bantok Lomo tidak pernah muncul di sini? Bantok Lomo Seng Man Kiau tercengang. Bantok Lomo adalah si iblis tua itu, Tio Han Leong memberitahukan. Bantok Lomo memang orang yang diceritakan Sucong, Oh Seng Man Kiau mengerutkan kening. Karena itu kalian kemari ya, Tio Han Leong mengangguk. Duduklah ucap Jialian Chu. Tio Han Leong dan An Lokeng Chu duduk, setelah itu barulah Tio Han Leong berkata. Kami bertemu Seng Hwi dan Su Hang Seng, ketua Kepang. Mereka sedang mencari putera mereka, siapa yang menculik Seng Kiat Hiong tanya Jialian Chu. Tan Beng Song, murid Bantok Lomo, jawab Tio Han Leong, lalu menutur tentang kejadian itu. Kini Im Sye Popo tinggal di markas Kepang, Oh Jialian Chu manggut-manggut. Tapi, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Tio Hoat dan Kang Ti yang lo sudah meninggal, Oh Jialian Chu dan lainnya terkejut. Siapa yang membunuh mereka Bantok Lomo, sahut Tio Han Leong. Racun telah menyerang jantung mereka, dan aku tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka, ah ah ah, Tio Lian Chu menghela nafas panjang. Tak disangka Tio Hoat dan Coan Kang Ti yang lo mati begitu mengenaskan Han Leong Song Man Kiao menatapnya. Kalian datang kemari karena urusan itu ya, Tio Han Leong mengangguk. Tapi juga khawatir Bantok Lomo dan muridnya menyerbu kemari, oh oh Song Man Kiao tersenyum. Han Leong, engkau sungguh baik sekali kakek Song, jangan berkata begitu ujar Tio Han Leong. Oh ya bagaimana keadaan sucau baik-baik saja, jawab Song Man Kiao. Tapi, guru telah berpesan, jangan ada yang mengganggunya, kalau begitu aku tidak perlu menenguknya, ujar Tio Han Leong. Agar tidak mengganggunya, MGM M, Sung Man Kiao mangguk-manggut. Han Leong, tentunya engkau dan Anok Kong Chu akan tinggal di sini. Ya, kan ya, Tio Han Leong mengangguk. Sebab aku mau menunggu kemunculan Bantok Lomo dan muridnya, aku harus membasmi mereka, Han Leong, ujar Jialian Chiu. Bantok Lomo dan muridnya itu memang harus dibasmi, engkau tidak boleh memberi ampun kepada mereka, ya, Tio Han Leong mengangguk. Han Leong, ujar Jialian Chiu. Anok Kong Chu tidur di kamar tamu, engkau tidur di kamar belakang, baik, kakek Jiet, Tio Han Leong tersenyum. Hanya saja, kami telah merepotkan kakek, hahaha Jialian Chiu tertawa gelap. Sesungguhnya kamilah yang merepotkanmu, karena engkau dan Han Lok Kong Chu harus kemari melindungi Butong Pei, kakek, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Jangan berkata begitu, membuat hatiku jadi tidak enak. Baiklah, Jialian Chiu tersenyum. Sekarang antarlah Han Lok Kong Chu ke kamarnya, ya, Tio Han Leong mengantar Han Lok Kong Chu ke kamar tamu sampai di sana, Tio Han Leong membuka pintu kamar itu. Adik Han Lok, bagaimana? Engkau merasa cocok dengan kamar ini cocok, Han Lok Kong Chu mengangguk, lalu melangkah ke dalam lalu duduk di pinggir ranjang. Bersih sekali kamar ini, aku pasti bisa tidur nyenyak di sini, syukurlah ucap Tio Han Leong sambil tersenyum. Nanti menjelang senja, aku akan mengajakmu ke puncak gunung ini untuk menikmati keindahan panoramanya, Oh Han Lok Kong Chu girang bukan main. Kakak Han Leong, engkau baik sekali terhadapku, engkau calon istriku, tentunya aku harus baik dan menyayangimu, ujar Tio Han Leong dengan suara rendah, kemudian menggegam tangan gadis itu erat-erat. Kakak Han Leong, Han Lok Kong Chu langsung mendekap di dadanya. Adik Han Lok Tio Han Leong membelainya. Ketika hari mulai senja, Tio Han Leong menemani Han Lok Kong Chu pergi ke puncak gunung untuk menikmati panorama di senja hari 00.00. Sementara itu, dalam sebuah kudil tua yang terletak di gunung busan, tampak dua orang sedang duduk seorang sudah tua sekali, dan yang seorang lagi berusia lima puluhan siapa mereka? Mereka ternyata Bantok Lomo dan Tan Beng Song muridnya. Hahaha Bantok Lomo tertawa gelap. Aku sudah membunuh kedua tiang Lok Kepang itu. Pihak Kepang pasti kalut sekali. Hahaha, guru memang hebat ujar Tan Beng Song. Tapi engkau malah tidak becusahut Bantok Lomo. Sungguh memalukan gurumu guru, aku, diam bentak Bantok Lomo. Tujuh-delapan tahun yang lampau, ku kira diriku sudah berkepandayan tinggi, maka aku pergi ke Tionggoan. Tak taunya begitu banyak jago di sana, akhirnya aku dipaksa untuk pulang ke Pulau Bantok. Tuh sejak itu aku terus berlatih, dan kini aku telah berhasil menguasai berbagai macam ilmu pukulan beracun. Hahaha, kalau begitu, ujar Tan Beng Song dengan suara rendah. Guru harus membunuh para ketua partai besar, barulah guru bisa disebut jago tanpa tanding di kolom langit, MGM M Bantok Lomo menggut-manggut. Ku dengar dalam merimba persilatan Tionggoan, muncul seorang pendekar muda, bernama Tio Haniliong. Betulkah itu betul, Tan Beng Song mengangguk. Kepandainya sungguh tinggi sekali, tiada seorang jago di Tionggoan dapat menandinginya, Oh Bantok Lomo tertawa dingin. Apabila bertemu aku, dia pasti mampus di tanganku. Aku yakin guru dapat membunuhnya, Hahaha Bantok Lomo tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mampu menangkis ilmu pukulan beracunku? Begitu pula Tio Haniliong itu. Hahaha, guru, ujar Tan Beng Song. Dulu aku pernah mendengar, guru bermusuhan dengan pihak Pulau Hong Hong Tu. Betul, Bantok Lomo mengangguk. Beberapa puluh tahun yang lalu, aku pernah dikalahkan oleh Ayah Tong Hai Sian Jin. Kami cuma bertanding sepuluh jurus, pada jurus ke-9, aku terpental beberapa depa, sedangkan Ayah Tong Hai Sian Jin hanya terdorong beberapa langkah saja. Itu pertanda luakanku lebih rendah, maka aku mengaku kalah, kalau begitu, ujar Tan Beng Song hati-hati. Pihak Pulau Hong Hong Tu juga berkepandaian tinggi, tidak salah, sahut Bantok Lomo. Tapi kini mereka semua sudah bukan tandinganku lagi, oh wajah Tan Beng Song tampak berseri. Guru aku punya usul, uswi apa Bantok Lomo menatapnya. Beritahukan kalau usulmu itu bagus dan bisa dipakai, pasti ku terima, guru Tan Beng Song tersenyum. Alangkah baiknya kalau kita ke Pulau Hong Hong Tu, ke Hong Hong Tu Bantok Lomo mengerutkan kening. Untuk apa kita kesana menaklukan Tong Hai Sian Jin, sahut Tan Beng Song serius. Setelah guru menaklukan Tong Hai Sian Jin, sudah barang tentu pihak Hong Hong Tu di bawah perintah guru, Bantok Lomo menggut-manggut. Maksudmu menaklukan pihak Hong Hong Tu untuk membantu kita ya, Tan Beng Song menganggut. Kalaupun pada waktu itu para ketua bergabung, kita sudah tidak takut kepada mereka, Bantok Lomo tertawa gelat. Hahaha usulmu tepat mengenai sasaran, maka ku terima dengan baik. Terima kasih, guru, ucap Tan Beng Song dengan wajah berseri-seri. Aku yakin guru pasti bisa meraih gelar sebagai jago tanpa tanding di kolong langit, tambahnya. Hahaha Bantok Lomo tertawa terbahak-bahak, itulah tujuanku datang di Tionggoan Guru, kapan kita berlayar ke Pulau Hong Hong Tu. Besok pagi kita berangkat ke pesisir timur, lalu berlayar ke pulau itu, sahut Bantok Lomo. Hahaha Tong Hai Sian Jin pasti tidak menduga kita akan ke sana. Hahaha, keesokan harinya, berangkatlah Bantok Lomo dan muridnya ke pesisir timur untuk berlayar ke Pulau Hong Hong Tu. Bantok Lomo dan Tan Beng Song telah tiba di Pulau Hong Hong Tu. Mereka, guru dan murid itu duduk di hadapan Tong Hai Sian Jin, sedangkan di samping To Chu itu duduk Tong Hai Sian Li. Gadis itu menatap Bantok Lomo dan Tan Beng Song dengan dingin sekali. Sungguh mengembirakan kedatangan Cian Cue U Jartong Hai Sian Jin. Bolehkah aku tahu, ada urusan apa Cian Pue datang kemari? Hahaha Bantok Lomo tertawa. Aku kemari tentunya punya suatu urusan penting, harap Cian Pue sudi memberitahukan puluhan tahun yang lalu, ayahmu pernah mengalahkan aku oleh karena itu, Bantok Lomo memberitahukan. Tujuanku kemari untuk menebus kekalahan itu, maksud Cian Pue bertarung dengan aku tanya Tong Hai Sian Jin dengan kening berkerut. Bukan bertarung, melainkan bertanding, sahut Bantok Lomo. Cukup bertanding 10 jurus saja, Cian Pue, jangan menolak Bantok Lomo menatapnya tajam. Kalau engkau dapat bertahan sampai 10 jurus, maka aku dan muridku akan meninggalkan pulau ini. Tapi apabila engkau kalah, maka kalian semua harus di bawah perintahku, omong kosong bentak Tong Hai Sian Li. Sok Ceng Tong Hai Sian Jin menatapnya. Jangan turut bicara hahaha Bantok Lomo tertawa gelak. Putrimu amat cantik, tapi galak sekali, Cian Pue kening Tong Hai Sian Jin berkerut-kerut. Jadi kita harus bertanding dengan syarat itu ya, Bantok Lomo menggut-manggut. Baiklah Tong Hai Sian Jin menganggut, lalu berjalan ke tengah-tengah ruangan itu haha Bantok Lomo meloncat ke hadapannya. Kalau engkau dapat bertahan 10 jurus, aku pasti meninggalkan pulau ini. Tapi apabila engkau kalah, kalian semua harus di bawah perintahku baik Tong Hai Sian Jin menganggut sambil mengerahkan luakang. Bersiap-siaplah ujar Bantok Lomo. Ilmu pukulanku amat beracun engkau harus berhati-hati terima kasih atas peringatan Cian Pue sahut Tong Hai Sian Jin. Aku sudah siap menerima pukulan Cian Pue bagus Bantok Lomo tertawa, kemudian mendadak menyerang dengan ilmu pukulan beracun. Hati-hati, ayah seru Tong Hai Sian Li cemas. Di saat bersamaan, Tong Hai Sian Jin berkelip. Namun serangan susulan dari Bantok Lomo sudah mengarah kepadanya. Apa boleh buat Tong Hai Sian Jin menangkis, sehingga menimbulkan suara benturan? Hah Bantok Lomo tertegun. Engkau tidak apa-apa terima kasih atas kemurahan hati Cian Pue ucap Tong Hai Sian Jin. Karena tidak melukaiku dengan pukulan beracun HMM dengus Bantok Lomo dingin. Tak ku sangka engkau kebal terhadap racun nah. Coba tangkis Bantok Chiang. Ilmu pukulan selaksa racun, Tong Hai Sian Jin tidak menyahut, melainkan terus mengerahkan ilmu Ih Kien Keng yang belum lama dipelajarinya. Mendadak Bantok Lomo menyerangnya. Bukan main terkejutnya Tong Hai Sian Jin, sebab sepasang telapak tangan Bantok Lomo mengeluarkan asap kehijau-hijauan. Tong Hai Sian Jin tidak berani menangkis, melainkan berkelip ke sana kemari menghindari serangan-serangan yang dilancarkan Bantok Lomo. Tak terasa pertandingan mereka telah melewati delapan jurus, dan itu sungguh membuat Bantok Lomo penasaran. Tiba-tiba ia memekik keras, lalu menyerang Tong Hai Sian Jin dengan sepenuh tenaga. Tong Hai Sian Jin masih dapat berkelip pada jurus ke-9, namun terpaksa menangkis pada jurus ke-10, karena tidak sempat berkelip. Belaam terdengar suara benturan keras. Belaam! Bantok Lomo terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, begitu pula Tong Hai Sian Jin setelah berdiri tegak Tong Hai Sian Jin berkata sambil tersenyum. Bantok Lomo Cian Pue, aku dapat bertahan 10 jurus, engkau, Bantok Lomo terbelalak. Engkau kebal terhadap racunnya, Tong Hai Sian Jin mengangguk. Sesuai dengan janji, maka Cian Pue harus segera meninggalkan pulau ini, baik, Bantok Lomo mengangguk. Beng Song, mari kita pergi setelah mereka pergi, Tong Hai Sian Li segera melesat ke arah Tong Hai Sian Jin, ayah-ayah wajah gadis itu berseri-seri. Tak kusangka kepandayan ayah sudah begitu maju pesat. Nak, Tong Hai Sian Jin menggeleng-gelengkan kepala. Mari kita ke kamar, ayah ingin bicara ya, Tong Hai Sian Li mengangguk. Mereka berdua menuju ke kamar sampai di kamar itu, Tong Hai Sian Jin langsung membaringkan dirinya ke tempat tidur nak, ujar Tong Hai Sian Jin dengan suara rendah. Ayah telah terkena pukulan beracun, oh bukan main terkejutnya Tong Hai Sian Li. Bagaimana keadaan ayah-ah-ah, Tong Hai Sian Jin menghela nafas panjang. Ayah menggunakan ilmu engkinteng, maka dapat menggesarkan racun itu ke jalan darah wankut hiat di pergelangan tangan. Tapi, kalau dalam waktu dua bulan tidak memperoleh obat pembuna racun, racun itu pasti menjalar dan nyawa ayah pun pasti melayang. Ayah, wajah Tong Hai Sian Li berubah pucat pasi. Harus bagaimana terus terang, ujar Tong Hai Sian Jin memberitahukan. Hanya ada satu orang yang dapat menyelamatkan ayah, siapa orang itu Tio Han Leong, dia Tong Hai Sian Li terbelalak. Ya, Tong Hai Sian Jin manggut-manggut. Dia mahir ilmu pengobatan, ayah yakin dia pasti dapat menyelamatkan ayah, kalau begitu aku akan segera berangkat ke Tionggoan mencarinya, ujar Tong Hai Sian Li, yang telah mengambil keputusan itu. Baik, Tong Hai Sian Jin manggut-manggut. Ajaklah beberapa orang dan ingat, jangan lewat dua bulan ya, ayah, Tong Hai Sian Li mengangguk. Kalau begitu, aku berangkat sekarang saja. Aku akan mengajak Bibi Chiu dan Bibi Gou, Tong Hai Sian Jin menatapnya, kemudian menghela nafas panjang. Tionggoan begitu luas, bagaimana mungkin engkau dapat mencarinya? Ayah tenang saja, aku pasti dapat mencarinya, percayalah hujar Tong Hai Sian Li, lalu meninggalkan kamar itu. Tio Han Leong, Ang Lok Kong Chiu, Jialian Chiu dan lainnya, duduk bercakap-cakap di ruang depan. Heran gumam Jialian Chiu. Bantok Lomo dan muridnya tidak kemari, bahkan tiada kabar beritanya. Bukankah itu sungguh mengherankan? Memang mengherankan, sahut Tio Han Leong sambil mengerutkan kening. Mungkinkah Bantok Lomo dan muridnya sudah pulang ke pulau Bantok Chiu? Mungkin, Seng Man Kiau manggut-manggut. Kalau tidak bagaimana mungkin tiada kabar beritanya masuk akal, Jialian Chiu mengangguk. Tapi, kenapa mendadak mereka pulang ke pulau Bantok Chiu? Mungkinkah ada seorang jago mengalahkan mereka? Maka mereka terpaksa pulang ke pulau itu ujar Tio Han Leong, menduga. Jialian Chiu manggut-manggut. Itu memang mungkin, mendadak salah seorang murid Jialian Chiu memasuki ruangan itu, lalu memberi hormat dan melapor. Guru, Tong Hai Sian Li ingin bertemu Tio Siau Hiap apa Jialian Chiu tertegun. Kok dia tahu Tio Han Leong berada di sini? Ada urusan apa dia ingin bertemu Han Leong katanya ada urusan penting, sahut murid Jialian Chiu itu. Baik, Jialian Chiu manggut-manggut. Undang dia ke Maria, tak segera apa lama kemudian, tampak Tong Hai Sian Li berjalan ke dalam bersama Bibi Chiu dan Bibi Gong. Begitu melihat Tio Han Leong, berserilah wajah gadis itu. Han Leong seru Tong Hai Sian Li tak tertahan, lalu memberi hormat kepada Jialian Chiu dan lainnya. Silakan duduk, ucap Jialian Chiu sambil menatapnya tajam. Tong Hai Sian Li dan kedua wanita itu duduk sedangkan An Lok Kong Chiu terus menatapnya. Nona, tanya Song Wan Kiao. Ada urusan apa Nona kemari menemui Han Leong? Ayahku terluka, hanya Han Leong yang dapat mengobatinya, sahut Tong Hai Sian Li. Maka aku kemari mencarinya, kok engkau tahu aku berada di sini? Tio Han Leong heran. Aku kekuil Siaw Lim Siai bertanya kepada Kong Bun Hang Tio. Padri tua itu menyuruhku kemari, jawab Tong Hai Sian Li. Sungguh kebetulan engkau berada di sini siapa yang melukai ayahmu? Tanya Jialian Chiu. Bantok Lomo, Tong Hai Sian Li memberitahukan, lalu menutur tentang itu dan menambahkan. Ayahku mengeluarkan ilmu Ih Kinteng, maka dapat menggesarkan racun itu ke jalan darah wangkut hiat yang dipergelangan tangan. Tapi, itu cuma dapat bertahan dua bulan, setelah itu racun akan menjalar dan nyawa ayahku pasti melayang, engkau sungguh beruntung ujar Tio Han Leong. Kalau aku tidak berada di sini, ayahmu pasti tidak akan tertolong, Han Leong, cepatlah ikut aku ke pulau Hong Hong Tung Hai Sian Li tampak tidak sabaran. Aku tidak perlu ikut ke sana, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Aku akan memberikanmu dua butir obat pembunah racun untuk ayahmu setelah ayahmu makan obat pembunah racun ini, dalam waktu tiga hari pasti pulih, oh Tung Hai Sian Li kurang percaya. Engkau tidak bohong untuk apa aku membohongimu Tio Han Leong tersenyum, kemudian memberikan dua butir obat pembunah racun kepada Tung Hai Sian Li. Terima kasih, Han Leong, ucap Tung Hai Sian Li sambil menerima obat itu bungkus dengan kertas ini Tio Han Leong juga memberikannya selembar kertas. Terima kasih Tung Hai Sian Li membungkus kedua butir obat pembunah racun itu, lalu disimpan ke dalam bajunya setelah itu, ia memandang Tio Han Leong seraya bertanya, nona itu tunanganmu ya, Tio Han Leong mengangguk dan memperkenalkan mereka. Mereka berdua saling memberi hormat. Tung Hai Sian Li memandang An Lok Kong Chu sambil tersenyum. Engkau sungguh cantik, pantas Han Leong begitu mencintaimu engkau pun cantik sekali, sahup Tan Lok Kong Chu dengan tersenyum lembut. Kakak Han Leong sudah menceritakan tentang dirimu kepadaku, oh Tung Hai Sian Li tertawa kecil. Dia memang pemuda yang amat baik, bahkan setia sekali. Dia sama sekali tidak mau menyeleweng di belakangmu. Terus terang, aku sudah jatuh hati padanya ketika pertama kali bertemu, oh, ya? An Lok Kong Chu tersenyum lagi. Tapi, Tung Hai Sian Li menggeleng-gelengkan kepala. Dia memberitahukan kepadaku, bahwa dia sudah punya tunangan. Nah, itu membuktikannya amat setia. Kalau pemuda lain, mungkin sudah bermain cinta denganku. Namun Han Leong tidak, itu sungguh mengagumkan kakak Han Leong juga sudah menceritakan kepadaku tentang itu, An Lok Kong Chu, engkau sungguh beruntung ujar Tung Hai Sian Li. Punya calon suami yang begitu mencintaimu. Aku, aku jadi cemburu nih Tung Hai Sian Li, ujar An Lok Kong Chu. Engkau adalah gadis yang cantik dan baik budi, aku yakin engkau akan bertemu pemuda idaman hatimu. Mudah-mudahan sahut Tung Hai Sian Li setelah itu ia bangkit berdiri sambil memberi hormat. Maaf, aku mohon pamit baiklah, Tio Han Leong manggut-manggut. Engkau memang harus segera pulang, oh ya, simpan baik-baik obat itu ya, Tung Hai Sian Li menatapnya. Han Leong, kami pihak Pulau Hong Hong Chu berhutang budi kepadamu. Jangan berkata begitu Tio Han Leong tersenyum. Ketua Bu Tong, Tung Hai Sian Li memberi hormat kepada mereka. Sampai jumpa Tung Hai Sian Li dan pengikutnya meninggalkan ruang itu sampai di pintu gadis itu menoleh untuk memandang Tio Han Leong. Setelah itu barulah ia melesat pergi. Ah ah ah, Jialian Ciu menghela nafas panjang. Tak disangka Bantok Lomo dan muridnya datang di Hong Hong Chu pantas sekian lama tiada kabar beritanya, ujar Song Man Kiao sambil menggeleng-gelengkan kepala. Entah ada permusuhan apa di antara Bantok Lomo dengan Ayah Tung Hai Sian Li Han Leong, tanya Jialian Ciu. Engkau yakin, dua butir obat pemunah racun itu dapat menyelamatkan nyawa Ayah Tung Hai Sian Li? Aku yakin, sahut Tio Han Leong manggut-manggut. Sebab Tung Hai Sian Jin memiliki ilmu inkinteng, maka dia dapat bertahan dua bulan setelah makan obat pemunah racun itu, dia pasti pulih, syukurlah ucap Jialian Ciu. Kakek, ujar Tio Han Leong. Kini Bantok Lomo pasti sudah berada di Tionggoan. Aku dan adik An Lok terpaksa harus tinggal di sini lagi, tidak apa-apa, sahut Jialian Ciu sambil tertawa. Kami senang sekali kamu tinggal di sini, terima kasih, kakek Jialian, ucap Tio Han Leong. Ak-ah-ah, mendagak Song Man Kiao menghela nafas panjang. Tak disangka Tung Hai Sian Li merupakan gadis yang baik, bahkan tahu diri dan bersikap terbuka pula, benar, Tio Han Leong mengangguk. Ketika dia sampai di pintu, kenapa menoleh lagi memandang mutanya An Lok Kengcu mendadak tidak bernada cemburu. Mungkin dia tahu, sahut Tio Han Leong menduga. Sulit berjumpa dengan kita lagi, oh oh An Lok Kengcu mangguk-mangguk. Kelihatannya dia amat mencintai mulo kira-kira begitulah, Tio Han Leong tersenyum. Tapi aku yakin dia akan bertemu pemuda idaman hatinya, itu yang kuharapkan, ujar An Lok Kengcu. Kini Bantok Lomo dan muridnya sudah berada di Tionggoan, entah apa yang akan terjadi lagi Song Man Kiau menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menghela nafas panjang. Ah 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 ah, Tung Hai Sian Li telah tiba di pulau Hong Hong Tu. Tidak sampai satu bulan dia sudah pulang. Betapa gembiranya Tung Hai Sian Jin yang berbaring di tempat tidurlah memandang putrinya dengan rasa haru. Nak, ayah panggil Tung Hai Sian Li dengan maca basah. Aku, aku sudah bertemu Han Leong kenapa dia tidak ikut kemari tanya Tung Hai Sian Jin. Dia bilang tidak usah kemari, tapi memberiku dua butir obat pembunah racun. Tung Hai Sian Li memasukkan kedua butir obat pembunah racun itu ke dalam mulutnya. Kata Han Leong, setelah ayah makan obat pembunah racun ini, dalam waktu tiga hari ayah pasti pulih, Oh Tung Hai Sian Jin tersenyum, dan sekaligus menelan kedua butir obat pembunah racun yang di dalam mulutnya. Ayah mendadak air matah, Tung Hai Sian Li meleleh. Nak Tung Hai Sian Li tercengang. Kenapa engkau aku? Aku sudah berjumpa dengan Anwok Keng Chu, tunangan Hon Leong, sahut Tung Hai Sian Li terisak-isak. Gadis itu memang cantik sekali, bahkan lemah lembut pula, Oh Tung Hai Sian Jin menghela nafas panjang. Engkau menangis di hadapan mereka tidak? Tung Hai Sian Li menggelengkan kepala. Di hadapan mereka aku justru bersikap biasa dan gembira, tapi, hatiku seperti tertusuk-tusuk ribuan jarum, nak Tung Hai Sian Jin tersenyum. Sudahlah jangan dipikirkan lagi, kelak engkau pasti bertemu pemuda idaman hati, percayalah ayah Tung Hai Sian Li menggeleng-gelengkan kepala. Sulit bertemu pemuda seperti Hon Leong, jangan khawatir hibur Tung Hai Sian Jin. Ayah yakin engkau pasti akan bertemu pemuda seperti Hon Leong. Engkau harus percaya itu ah-ah-ah, Tung Hai Sian Li menghela nafas panjang. Oh ya Tung Hai Sian Jin mengalihkan pembicaraan. Di mana engkau bertemu mereka di Gunung Butong, Tung Hai Sian Li memberitahukan. Begitu aku tiba di Tionggoan, aku langsung ke kuil Siaw Lim Sitch bertanya kepada Kengbun Hang Tio. Ketua Siaw Lim Pei itu menyuruhku ke Partai Butong, maka aku segera berangkat ke sana. Kebetulan Hon Leong dan An Lo Keng Chu berada di sana, nak Tung Hai Sian Jin membelainya. Kalau Hon Leong tidak berada di sana, nyawa ayah pasti melayang, ayah, Tung Hai Sian Li terisak-isaki aku baru jatuh cinta, tapi, nak, Tung Hai Sian Jin menggeleng-gelengkan kepala. Jangan dipikirkan lagi tentang itu Tung Hai Sian Li mengangguk, namun air matanya tetap berderai-derai membasai pipinya. Dua hari kemudian, Tung Hai Sian Jin sudah sembuh. Betapa gembiranya Tocu itu, kemudian bangun dari tempat tidur. Ayah, Tung Hai Sian Li terkejut ketika melihat ayahnya bangun. Ayah sudah sembuh Tung Hai Sian Jin mengangguk. Kini racun itu telah punah, ayah sudah pulih, ayah, Tung Hai Sian Li menghela nafas panjang. Kita berhutang budi lagi kepada Hon Leong. Entah bagaimana kita membalasnya nak, Tung Hai Sian Jin menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak berharap kita membalas budinya. Dia pendekar muda yang berhati bajik, ayah kalau dia sudi menerima, aku pun rela menjadi pelayannya, ujar Tung Hai Sian Li sungguh-sungguh. Nak, Tung Hai Sian Jin menggeleng-gelengkan kepala. Hatinya merasa ibadah terhadap putrinya. Sudahlah jangan terus memikirkan Hon Leong, anggaplah dia adalah kakakmu, walau sudah dua bulan berlalu, Tio Hon Leong dan An Lo Kong Cu masih tetap tinggal di Gunung Butong. Dalam kurun waktu dua bulan, sama sekali tidak ada kabar beritanya mengenai bantok Lomo dan muridnya, dan itu sungguh mengherankan Hon Leong, An Lo Kong Cu Jial Lian Tiu dan lainnya. Tiada kabar beritanya mengenai bantok Lomo dan muridnya, mungkinkah mereka sudah pulang ke pulau bantok Cu Ujar Lian Tiu sambil mengerutkan kening. Alangkah baiknya kalau dia dan muridnya pulang ke pulau itu, sahut Song Man Kiao. Rimba perselatan jadi aman, Apakah mungkin bantok Lomo dan muridnya pulang ke pulau itu gumam Tio Hon Leong? Aku justru khawatir, Apa yang engkau khawatirkan? Hon Leong tanya Jial Lian Tiu. Bantok Lomo dan muridnya sedang mengatur rencana busuk sahut Tio Hon Leong. Itu tidak mungkin. Jial Lian Tiu menggelengkan kepala. Aku malah yakin dia dan muridnya telah pulang ke pulau bantok Tiu, mudah-mudahan begitu ucap Song Man Kiao. Hon Leong, Jial Lian Tiu menatapnya seraya berkata, Seharusnya kalian berdua pergi pesiar, tapi, tertahan di sini, sehingga waktu kalian tersita habis di sini, kakek Jiet, jangan berkata begitu, ujar Tio Hon Leong. Sebaliknya justru kami yang merepotkan kakek Jiet, Hon Leong Jial Lian Tiu tersenyum. Menurut aku, bantok Lomo dan muridnya tidak akan muncul di sini. Kalau kalian ingin pergi pesiar, tentunya kami tidak akan menahan, lebih baik tunggu beberapa hari lagi, sahut Tio Hon Leong. Setelah itu barulah kami akan pergi, baiklah, Jial Lian Tiu manggut-manggut. Malam harinya Tio Hon Leong dan An Lok Kong Cu duduk di halaman sambil bercakap-cakap. Adik An Lok, tanya Tio Hon Leong lembut. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan gunung butong ini. Kita mau pergi pesiar atau kembali ke kota raja itu terserah engkau saja, sahut Tan Lok Keng Cu sambil tersenyum. Aku menurut kemauanmu, menurut aku, Tio Hon Leong berpikir, kemudian berkata, rasanya pesiar kita sudah cukup, lebih baik kita kembali ke kota raja menemui ayahmu, baik, An Lok Keng Cu mengangguk. Ayah pasti gembira sekali melihat kita pulang, betul, Tio Hon Leong manggut-manggut. Oh ya adik An Lok, bagaimana kalau kita, kenapa kita mohon restu ayahmu, maksudmu kita menikah tanya An Lok Keng Cu dengan wajah agak kemerah-merahan. Ya, Tio Hon Leong mengangguk. Setelah itu kita menikah di istana, barulah kita berangkat ke pulau Hang Hwang Cu. Aku setuju, kakak Hon Leong, ujar An Lok Keng Cu lembut. Tapi, Tio Hon Leong menarik nafas dalam-dalam. Kita harus menunggu beberapa hari lagi, karena aku khawatir bantok lomo dan muridnya akan muncul di sini, kakak Hon Leong, sudah dua bulan tiada kabar berita tentang mereka, mungkin mereka sudah pulang ke pulau bantok tuh, ujar An Lok Keng Cu. Aku justru khawatir, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Mereka sedang mengatur suatu rencana jahat, kakak Hon Leong An Lok Keng Cu menatapnya lembut. Tidak perlu engkau mengkhawatirkan itu, agar hatiku lebih tenang, maka kita harus menunggu beberapa hari lagi, barulah kita kembali ke kota raja aku menurut imbu saja, adik An Lok Tio Hon Leong menggenggam tangannya rat-rat. Engkau sungguh berpengertian, aku kagum kepadamu. Beberapa hari kemudian, mereka berdua lalu meninggalkan gunung Butong, tujuan mereka kembali ke kota raja. Bapak 66 Pak Hang terluka. Di dalam sebuah kudil tua yang terletak di gunung Musan, tampak seorang tua renta duduk bersila dengan matel, terpejam, dihadapannya duduk lelaki berusia lima puluhan. Siapa mereka berdua itu? Ternyata adalah Bantok Lomo dan Tan Beng Song, muridnya. Lama sekali barulah orang tua renta itu membuka matanya, ditatapnya Tan Beng Song dengan tajam sekali. Suhu, ah-ah-ah-ah, Bantok Lomo menghela nafas panjang. Tak ku sangka Tong Sian Jin itu berkepandaian begitu tinggi, bahkan kebal terhadap racun, Suhu, ujar Tan Beng Song. Kenapa Suhu tidak mau membunuhnya kami cuma bertanding 10 jurus? Kenapa aku harus membunuhnya sahut Bantok Lomo? Lagipula dia kebal terhadap racun, maka tidak gampang membunuhnya, lalu apa rencana Suhu sekarang aku justru sedang memikirkan itu? Engkau masih punya suatu ide kemarin Suhu melukai Pak Hang, maka kau merimba perselatan pasti tahu akan keberadaan kita di Tionggoan oleh karena itu, Tan Beng Song melanjutkan. Kita harus segera bertindak agar para ketua partai itu tidak bergabung melawan kita, maksudmu kita turun tangan lebih dulu terhadap para ketua NGMMM Bantok Lomo menggut-manggut. Menurutmu, kita harus turun tangan dulu terhadap ketua mana ketua HW Asan dan Hong Tong dulu, setelah itu barulah ketua Kun Lun, Gobi dan lainnya, Bagus Bantok Lomo tertawa gelak. Hahaha dengan kira demikian, maka para ketua itu tidak akan dapat bergabung kalau Suhu sudah membunuh para ketua itu, tentu Suhu menjadi jago tanpa tandin di kolong langit, betul Bantok Lomo tertawa terbahak-bahaki. Hahaha, 7-8 tahun yang lampau, aku pernah dihina oleh kaum merimba perselatan Tionggoan, kini sudah waktunya aku mencuci bersih penghinaan itu. Hahaha, kenapa pada waktu itu kaum merimba perselatan Tionggoan menghina Suhu tanya Tan Beng Song? Karena kepandaianku masih belum begitu tinggi, maka mereka menghinaku yang ingin menjagoi rimba perselatan Tionggoan, Bantok Lomo memberitahukan. Karena itu, aku pulang ke Pulau Bantok Tu dan berlatih terus-menerus, oh oh Tan Beng Song manggut-manggut. Oh iya, aku justru tidak habis pikir tentang Tong Hai Sian Jin. Bagaimana dia bisa kebal terhadap racun aku pun tidak mengerti, Bantok Lomo menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin dia memiliki semacam ilmu yang dapat memunahkan racunku, itu bagaimana mungkin Tan Beng Song menggeleng-gelengkan kepala. Ilmu pukulan Suhu amat beracun, siapa yang terkena ilmu pukulan Suhu, pasti tidak tertolong. Tapi, Tong Hai Sian Jin itu kepandainya memang sudah tinggi sekali, Bantok Lomo menghela nafas panjang. Sayang tidak dapat ku kalahkan dia dalam sepuluh jurus. Kalau aku berhasil mengalahkannya, dia dan para anak buahnya pasti di bawah perintahku, Suhu, Tan Beng Song menatapnya. Siaolin di amat terkenal, Apakah kepandain Suhu dapat mengalahkan mereka Kong Bun dan Kong Ti masih bukan tandinganku, namun yang ku sedani adalah Tio Sam Hong. Jika bakal Bu Tong Pei itu, Suhu tidak sanggup mengalahkan Tio Sam Hong biar bagaimanapun aku harus menghormatinya. Lagi pula belum tentu aku sanggup mengalahkannya oleh karena itu, kita tidak boleh membunuh ketua Bu Tong Pei itu, Suhu, Tan Beng Song tercengang. Cukup melukainya saja, ujar Bantok Lomo. Oh ya benarkah Tio Han Leong punya hubungan dengan Bu Tong Pei kalau tidak salah kakeknya adalah murid Tio Sam Hong, jawab Tan Beng Song memberitahukan. Suhu, kepandain Tio Han Leong sudah sulit diukur berapa tinggi, oh Bantok Lomo mengerutkan kening. Kalau aku bertemu dia, pasti ku bunuh Suhu, tanya Tan Beng Song. Kira-kira kapan kita akan mulai membunuh ketua HW Asan Pei dan Hong Tong Pei? Kapan aku mau membunuh mereka? Aku pasti memberitahukanmu, Sahut Bantok Lomo. Jadi engkau tidak usah banyak bertanya. Ya, Suhu, Tan Beng Song mengangguk. Dengan adanya pembicaraan itu, maka tidak lama lagi rimba perselatan akan timbul suatu petaka. Terima kasih telah menonton!